Ketika 2016 kutemukan Natsal, mereka masih menggunakan putih abu-abu. Kini bertemu mereka dengan dunia perkuliahan penuh di kaliku. Ih, bagus banget ya. Isu mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus. Dan sangat relevan juga karena in reality emang sering terjadi. Hi girls, aku sekarang lagi ada bersama cewekbanget.id untuk main enter the comment section. So, here we go. Yang ketiga, parah, parah, parah. Ini film romans dari SMA sampai sekarang udah tingkat ter... Ah, gimana? Bentar, bentar. Ini film romans dari SMA sampai sekarang udah tingkat akhir. Masih ue, ya Allah ini bahasanya. Masih ue, tunggu. Konsisten dengan topiknya mental health. Dan yang terakhir ini semoga bener-bener epic. Relate dengan keadaan sekarang. Kekerasan seksual. Ah, can't wait, can't wait buat semuanya. Thank you. Ini bener banget. Jadi, di film di Renatan yang sebelumnya, kita mengangkat tema isu mental health yang banyak sekali dialami oleh para remaja. Apalagi di SMA, gitu kan. Tekanan dari, ya... Pressure dari keluarga, gitu kan. Pengen masuk kuliah yang bagus, segala macem, gitu. Itu kita bener-bener tunjukin. Apalagi dari karakternya Salma, kan, gitu. Dan di yang ketiga ini, kita pengen mengangkat isu mengenai kekerasan seksual yang sering terjadi di kampus, gitu. Dan sangat relevan juga, karena in reality emang sering terjadi, gitu. Dan belum banyak diangkat di film, gitu. Jadi, kita seneng banget bisa menjadi bagian dari pesan itu. Dan ya, semoga selain film ini, pastinya bisa membuat kalian baper. Tapi juga, apa ya, secara subconsciously bisa impactful, lah, gitu. Dari pesan-pesan yang kita pengen sampein. Oke. Tuh, dua, tiga, empat. Yang keempat. Ketika 2016 kutemukan Natsal, mereka masih menggunakan putih abu-abu. Kini bertemu mereka dengan dunia perkuliahan penuh dikaliku. Ih, bagus banget, ya. Ya, benar. Karena Natsal sama-sama kan awalnya dari SMA, ya. Jadi, masih pakai putih abu-abu. Dan di sini kalian bakal melihat kita udah nggak pakai seragam lagi karena udah masuk kuliah. Dan, ya. Mungkin penonton di Natsal tuh aku juga ngerasa bertumbuh bareng gitu loh, Kak. Sama film ini, gitu. Banyak penontonnya awal SMA semua. Banyakannya, gitu. Tapi ketika kita beranjak kuliah, penontonnya pun juga udah mulai sama, gitu. Memasuki tahap kuliah. Seperti aku juga. Aku pas mainin karakter Salma, aku masih SMA. Terus sekarang pas Salma udah kuliah, aku juga baru masuk kuliah, gitu. Jadi, kayak kita semua tuh bertumbuh bareng gitu dengan film ini. Sama karakternya juga. Jadi, semoga akan semakin relate dengan film ini. Tapi, Kak, itu jadi pertanyaan aku juga sih. Aku mau nanya gimana sih perasaan Kak Amanda Rose secara pribadi gitu ya membentangin film yang, ya itu, ngebarengin orang-orang bertumbuh juga. Karena aku sempat baca komentar juga yang bilang, kita mau reunian nih nonton yang di Renatan Sekolah terakhir ini. Karena pas di Renatan pertama, masih bareng sama teman-teman, sekarang udah punya kesubahan. Iya, iya, iya. Aku mau reunian, nonton film di Renatan ini sekarang. Gimana itu? Aku sih seneng ya. Seneng banget. Karena aku sendiri juga ngerasa jadi lebih deket sama karakternya, sama ceritanya. Karena kita tumbuh bareng, gitu. Dan mungkin akan lebih terlihat realistik juga, gitu. Karena kan beneran aku baru ngerasain masuk kuliah, jadi bisa sama-sama relate sama karakternya. Terus ngerasa lebih deket aja sih. Dan pastinya seneng gitu ngeriat penonton-penontonnya juga bisa sama-sama ngerelate, gitu. Sama perkembangan mereka. Ngikutin, ini yang kelima. Iya.